Timnas Indonesia dipastikan tidak akan berlagak di Piala Dunia U20 2023 mengingat posisi tuan rumah akan digantikan oleh Timnas Argentina. Ada kemungkinan pemain U20 yang dianggap berpotensi disertakan ke dalam tim yang dipersiapkan tampil di SEA Games 2023 Kamboja. Usai dipastikan gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Keikutsertaan Indonesia di ajang tersebut kini masih menjadi pertanyaan. Jika mengikuti jalur normal, Garuda Nusantara dipastikan tidak bisa ikutserta karena pada gelaran Piala Asia beberapa waktu lalu tersingkir di fase grup. Sementara syarat kelolosan untuk peserta yakni mencapai empat besar atau semifinalis. Piala Dunia U20 memang menjadi ajang terakhir bagi Timnas Indonesia U20 karena setelah itu tidak ada lagi agenda untuk kategori usia tersebut. Namun ada kemungkinan pemain yang dianggap berpotensi disertakan ke dalam tim yang dipersiapkan tampil di SEA Games 2023 Kamboja. Untuk pelatihan timnya masih diupayakan? Masih dioptimalkan? Kalau untuk U20 programnya kita masih latihan di malam ini ya. Malam ini kita masih ada di gym tapi dengan situasi yang kita mendapatkan kabar tadi malam, kita masih lihat situasinya apa aran dari presesi dan nanti akan bisa dengan head coach kami ikut sih. Baru kita tentukan apakah pemain U20 akan kembali atau tetap melaksudkan latihan. Sementara itu pelatih Timnas Indonesia Sim Taeyong akan fokus mempersiapkan tim senior untuk menghadapi FIFA Match Day dan mempersiapkan tim untuk tampil di Piala Asia Januari 2024. Ia juga mengisyaratkan ingin mencetak sejarah membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia level senior yang akan digelar 2026 di Amerika Utara. Kesempatan terbuka lebar karena Asia mendapat jatah 8 tiket plus setengah. Kita akan jatah 8 tiket. Pernyataan Sinteyong mengindikasikan ia masih berminat memperpanjang kontraknya yang akan habis akhir 2023 dan menangani Timnas Indonesia hingga beberapa tahun ke depan.